Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat to do list seperti ini atau planning, nah di planning ini kita bisa membuat apapun yang akan kita lakukan jadi hanya perlu terletak di desktop tidak perlu dilihat di folder dan lalu melihat desktop jadi caranya adalah yang pertama kali kita ambil di pencarian namanya notepad nah ini dia notepad lalu kita buat apa yang akan kita buat disini nah agar dia tersave, tersimpan atau tampil di layar caranya adalah setelah kita membuat klik file lalu save nah disini biasanya kan tersimpan di dokumen atau di download atau di mucik atau di picture atau di videos nah kalau misalnya kita ingin tampil di bagian depan kita hanya perlu mengklik di bagian desktop nah klik bagian desktop lalu buat namanya apa misalnya namanya ada to do list lalu klik ini tidak perlu di atur lalu klik save nah maka otomatis dia akan terbuat disini jadi waktu kita ingin mengerjakan sesuatu kita sudah membuatnya tadi malam misalnya kan pagi kita ingin mengerjakan sesuatu kita bisa melihat di to do list ini dengan cara membukanya dan lihat apa yang kita tulis tadi malam oke caranya cukup mudah oke saya pikir cukup sekian nah itu adalah to do list kita juga bisa membuat dari sticky notes atau kita buat sticky notes nah seperti ini oke lalu tutup klik kanan close window jangan disilang kalau disilang dia akan terhapus oke saya pikir cukup sekian semoga bermanfaat dan semoga menyenangkan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh